Gareth Bale dan Francisco Alarcon dilepas secara bersamaan oleh Real Madrid. Melansir di TIG.com, Bale lebih dulu mengucapkan selamat tinggal kepada Madrid lewat surat perpisahan yang diunggah di akun media sosialnya pada Rabu 1 Juni 2022. Hal ini sekaligus mengakhiri masa pengabdian 9 tahun Bale. Klub juga secara resmi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gareth Bale, pemain yang akan selalu jadi bagian dari sejarah Real Madrid. Bale didatangkan dari Tottenham Hotspur pada 2013 dengan banderol 100 juta euro. Dia mempersembahkan 5 trofi Liga Champions dan 3 gelar La Liga. Bale bahkan punya trofi lebih banyak ketimbang Zinedine Zidane saat masih bermain yakni 16 buah. Zidane kemudian membuang Bale dari tim utama dari 2019 dan sempat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur musim lalu. Di musim terakhirnya Bale cuma main 7 kali dan membuat 1 gol. Total ada 106 gol dibuatnya dari 258 penampilan di seluruh kompetisi. Selain Gareth Bale yang kontraknya habis, ada juga Isco yang turut dilepas oleh Madrid dengan status bebas transfer. Sementara persoalan cedera membuat Isco kesulitan bersinar di Madrid, terutama musim ini karena cuma tampil 17 kali di seluruh kompetisi. Datang bareng Gareth Bale di musim yang sama, Isco tampil 353 kali dengan 53 gol. Gelandang didikan Akademi Valencia itu kabarnya akan pindah ke Italia untuk memperkuat AC Milan. Real Madrid juga turut berterima kasih dan bangga untuk Isco yang sudah membela tim ini selama 9 tahun dan menjadi legenda klub. Gaya bermainnya selalu mengundang decakagum Madridistas yang selalu mendukungnya melalui banyak momen tak terlupakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!